Yang begini aja sih Kak, kemarin aku masih kemarin, kalau udah sih sama teman, kemudian aku kan masih dalam untuk produk, keberapa, kalau kemarin ada orang untuk bidang-bidang, kemudian aku juga ada bisnis di bidang sehatan, aku mengelola bisnis aku sendiri di bidang sehatan dan rasa di CKNIR, waduh luar biasa, ini sibuk sekali nih Kak Sintia ini, aku panggil Mbak Tokak ya, panggil Mbak juga ini ya, Mbak Yuni, luar biasa nih, Mbak, ini kita hari ini kan temanya bagus banget ya, adalah pendidikan bermutu untuk generasi millennial digital, nah menurut pandangan Mbak Sintia nih, mengenai tema kita hari ini nih, yaitu pendidikan bermutu untuk generasi millennial, millennial digital, gimana sih Kak? Silahkan. Baik, terima kasih, teknologi sekarang, teknologi itu sangat maju ya, di berbagai sektor, di sektor, di situ kita harus benar-benar memanfaatkan pertempangan teknologi itu dengan baik dan benar, agar tercapai plus yang kita kan, kemudian itu tuh juga, mengedepankan, eh semuanya sekarang mengedepankan kecepatan ya, menggunakan sistem Fisic Fiber, jadi dengan menggunakan sistem Fisic Fiber ini, teknologi sudah sangat maju, sudah sangat jempat ya, berkembangnya, kita dengan hitungan detik aja, kita menjangkau sampai, sampai 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 juta geometer, kita menjangkau internet dengan sangat puas, dengan sistem Fisic Fiber itu. Dan di akhir ini juga kita temui fenomena, adanya fenomena di sisi innovation. Nah, kita temui adanya artificial intelligence, kemudian juga kita temui adanya robotis, data, dan semacamnya. Nah, kita juga harus, dari kita harus belajar dengan teknologi itu, kita harus tetap belajar. Kita harus belajar dengan adanya teknologi yang semakin maju dan berkembang, jangan terlena. Nah, kita harus tetap mengikuti arus rekan teknologi itu, menurut tidak tergejar. Karena untuk ke depannya, tidak ada abisnya, selalu ada baru, inovasi-innovasi baru. Nah, di inovasi-innovasi baru itu, baik sekali kita pemuli jatuhnya nih, sekarang kita ada di posisi akak dunia fisik, digital, dan biologi. Dapat kita temui sekarang, dari smartphone, contohnya dari smartphone aja kita, atas smartphone kita. Kita, kebetulan diingetin nih, kita diingetin kalau, oh kamu berolahraga dengan ini, kamu, nah ini, belum ngomong kalau kamu. Nah, itu sekarang kita sudah di masa itu ya, kita di era ini. Mungkin ke depannya akan lebih berkembang. Jadi, kita harus benar-benar, jangan terlalu banyak, kita harus opening, kita harus mengikuti teknologi yang sedang maju. Nah, peran pendidikan, di dunia pendidikan kali ini, itu sangat penting. Untuk mengedukasi teknologi, kecambilan teknologi, kemudian mengajarkan peserta didik, tentang membuat network, kemudian leadership, lalu berinovasi, kemudian mengambil ke depannya. Jujurlah, mempelajari basic digital skill, akan kita semakin cakep, jangan tidak berdigital ya. Nah, kita lebih siap dalam menerima teknologi yang lebih maju, ke depannya. Apalagi di era revolusi industri, kemudian, seperti itu. Ya, ini. Benar-benar, terima kasih, ya. Sebenarnya, memang sekarang kita ini harus beradaptasi. Mau nggak mau, kita ini sudah menjadi masyarakat digital ya sekarang ini. Apalagi di dalam pandemi ini, budaya-budaya sudah berubah. Nah, Kak, fenomena sekarang ini nih, Kakak, banyak banget ya. Ini anak-anak nih, Kak, ya. Dikenalkan dengan dunia digital di usia yang masih sangat belia. Bahkan mereka, apalagi generasi sekarang, generasi alpha itu, mereka disebut namanya digital native murni. Nah, menurut Kak Siti, ya nih, apakah Anda dapat membawa dampak positif untuk anak nantinya saat dia memasuki usia sekolah? Justru sebalik, ya. Silahkan, Kak. Iya, baik. Karena memang, ya, dengan berkembangnya teknologi sekarang, banyak sekali informasi yang kita dapat. Dari situ, kita harus benar-benar mungkin bisa mengawasi atau mungkin mendampingi ya secara berkala. Ya, betul. Dari situ, kita harus dilihat, apa sih, situs apa sih yang dilihat. Betul. Kita tahu memang di universitas, kita dapat dampak positif. Ketika anak-anak atau sesuatu tahu tentang internet next, kami dapat dampak positif Anda. Dan, seperti, mungkin belajar hal baru, kemudian lebih kreatif, lalu muncul ide-ide baru, bisa belajar hal baru, kemudian bisa menambah teman. Tapi, kita juga harus berdendam adanya dampak-dampak burung ya. Iya, benar. Ya, benar. Ya, benar. Ya, benar. Sehingga itu, ini adalah sebuah kebutuhan untuk belajar, berkomunikasi, berkarya. Akan, tapi, itu sebagai kebutuhan. Jangan sampai, jadi, kejahatuan. Itu, dapat burung. Benar. Ya, dapat burung untuk guru. Iya, benar banget. Betul, betul. Nanti, anak jadi kurang berinteraksi sosial dengan, ini mas kita dengan buangga, atau dengan teman-teman sekitar, juga menjadi lebih, apa ya, jam berkomunikasi. Atau mungkin juga, untuk anak-anak itu, untuk anak-anak itu, ya, untuk anak-anak itu, ya, untuk anak-anak itu, ya. Iya, betul, benar. Iya, betul, benar. Jadi, kita akan, iya, benar. Iya, betul, benar. Dari situ, mungkin, kita akan menjadi lebih siap, ya, menerima pertumbangan informasi yang ada sekarang. Iya, benar banget. Karena anak zaman sekarang, ya, Kak, kita tahu banget, mereka bahkan lebih canggih dari kita, bahkan lebih canggih dari orang tuanya, ya, Kak. Tapi, kembali lagi, kita harus, iya, tapi kembali lagi, harus diawasi, kita harus pantau juga, mereka melakukan apa di dalam dunia digital. Dari lagi, memang, kita sebagai orang tua, atau kakak-kakaknya, nih, harus memantau adik-adiknya, nih, ya, dalam berdunia digital, dalam berselancar di dunia maya. Jadi, itu penting banget, gitu. Nah, karena terakhir, nih, Kak Sintia, ya, menurut Kak Sintia, nih, skill digital yang wajib dimiliki. Untuk khususnya, nih, untuk anak muda sekarang, nih, mungkin ada tips yang Kak Sintia sarankan kepada para peserta di sini, di Kabupaten Sulawah Harjo, agar makin digital tentunya. Silahkan, Kak. Iya, terima kasih. Mungkin untuk, ya, kita bisa, untuk para para teman-teman, adik-adik, bisa, mungkin, kita bisa, mungkin, kepoin, tuh, kita lihat-lihatin tentang adanya beberapa besi digital yang akan di, apa ya, dibutuhkan, ya. Seperti, seperti, sekarang di-training, 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 seperti itu, untuk pemaskaran, sama, itu sangat menyebabkan untuk, apa, masyarakat, ya, itu, eh, untuk. Kasa ke depannya, karena kita tahu sedikit, eh, mungkin dimulai dari sekarang, bisa, untuk berdalam, besok, eh, apa, pesan digital, digital, eh, marketing, ya. Karena itu sangat bagus, ketika kita tahu, kita bisa mengembangkan, eh, konsep kita, mengembangkan, eh, brand ketika ingin berita, lalu kemudian, juga kita bisa belajar, kita bisa belajar, kita bisa mengolah, eh, data, kita belajar, Bagaimana cara, eh, mengenalisa data, berdasarkan, aset, 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 dan apa aja sih caranya bagaimana kemudian digital management digital management itu untuk bagaimana kita merencanakan sesuatu untuk kedepannya ketika kemudian berikutnya artificial intelligence ketika seorang punya basic skill itu menjadi nilai tambah contohnya ketika kita mama di satu perusahaan kita mempunyai basic skill kita itu akan menjadi nilai tambah semua ketika kita sudah tahu dan bisa memperpadankan semua sangat bermanfaat untuk perkembangan diri kita juga orang bakal menyelam ternyata kita pribadi ini sangat mempunyai orang yang luar ketika kita mempunyai basic skill ini karena kita di era teknologi mau gak mau kita harus berbelajar tentang adanya kematian teknologi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat sore selamat sore Bapak Ahmad oke oke pertanyaannya yang pasti yang pertama untuk Bapak Ahmad Saif baik pertanyaannya kayak dibacakan ya Pak Ahmad Saif Pak pertanyaannya nih apakah literasi digital ini sudah bisa masuk ke dalam kurikulum pembelajaran Pak karena hampir 2 tahun kita melakukan pembelajaran secara online bagus banget nih pertanyaannya silahkan Pak terima kasih terima kasih pertanyaannya apakah ini literasi digital bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah tadi yang menjawab itu ini yang kita seperti perkembangan dan kita mau tidak mau sudah memasuki era kita dan kita harus memulai integrasi antara pendidikan dan teknologi dalam untuk mempertanya dan mensukseskan pada pendidikan pada pendidik maka hal yang sebenarnya harus berkumpulkan adalah memang mempunyai kan kompetensi kepada siswa kita itu tentang literasi terutama literasi digital ada lima lima literasi yang dapat kuasai untuk kita diantaranya ada literasi digital itu ada literasi luparing ada literasi banyak sekali lima itu salah satunya memang terasa digital karena apa ya ini sudah untuk harus seperti itu sehingga guru disini harus paham dulu dan gunakan dalam kurikulumnya maksud saya dulu itu teknika lebih penggunaan atau penggunaan atau penggunaan atau penggunaan berasal berasal bagaimana kita mampu menggunakan memanfaatkan dan menoperasikan pakong digital itu dalam penggunaan otomatis yang memanfaat memanfaat yang positif terutama dalam penggunaan untuk sesuai atau guru itu yang mampu menggunakan pakong digital mulai dari subnetik atau powerpoint atau website atau tadi bisa lewat game untuk misalkan penggunaan dengan penggunaan itulah penting yang kita itu jangan penting sekali betul penting sekali sangat disarankan terima kasih bapak atas jawabannya luar biasa selanjutnya pertanyaan kedua pertanyaan kedua dari kak bapak Ahmad Mas Ahmad Sudrajat selamat sore mas gimana udah ya ya sudah terdengar aku bacakan pertanyaannya mas masyarakat ini sekarang sering menjadi target bagaimana cara mengedukasinya ya mas karena saya takut dianggap kurang sopan silahkan terima kasih terima kasih pertanyaannya kastina ini tadi cukup bagus sekali dan betul hoax dan lain seperti itu dalam dunia adika itu itu kalau hoax itu itu dalam Alquran itu disebutkan tentang terkait dengan berita bohong itu jadi itu memang tidak boleh dan kita boleh menyebarkan ataupun membuat terkait hal tersebut gitu kan nah untuk itu terkait dengan berita hoax dan lain sebagainya itu bagaimana kita peranahnya dalam kecakapan digital yaitu bagaimana kita mampu untuk men-song berita-berita itu dan men-tracking berita-berita itu sampai ke akar-akarnya ini benar atau tidak karena hal tersebut akan membantu kita bahwasannya kita berita ini benar atau tidak nah itu nanti yang akan menjadi treatment kita supaya kita itu tetap panggat dekor kita yaitu memberikan sesuatu yang positif berita-berita yang baik dan berita-berita yang benarnya supaya masyarakat tidak terganggu ataupun rasanya tidak mungkin dengan informasi yang salah terima kasih itu semoga bisa menjawab terima kasih terima kasih terima kasih Mas Amat Dajat Matur Suwan kalau memang kita mau kasih apa namanya tadi ya cara mengedukasinya boleh juga seperti kayak kita cari tahu faktanya terus nanti kita kasih tahu ini lho faktanya seperti ini jadi kesan tidak menggurui tetapi kita kasih tahu yang benarnya gitu ya Mas ya Matur Suwan ya silahkan sekarang kayaknya akan membacakan pertanyaan ketiga nih dari Kak Destari Prawita Yudanti tanyaannya untuk Bapak Wisnu Marta Adiputra selamat sore Pak Wisnu oke selamat sore ya banyak pelaksanaan PJJ saat ini nih dilaksana akibat adanya digital skill baik dari pendidik maupun dari peserta didik namun hal ini terdapat memunculkan potensi resiko loss learning nih bahkan kesejangan pencapaian belajar dengan pembelajaran waktu offline nah jadi menurut Bapak ini bagaimana sebaiknya orang tua bersikap untuk menindaklanjuti dan mengurangi resiko tersebut luar biasa pertanyaan silahkan Pak terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya ini sebenarnya berat berkaitan dengan para pengambil kebijakan makanya beberapa waktu ini sudah sekolah-sekolah ya pertama tetap muka walaupun masih uji coba tapi memang harus tetap dikombinasi antara online dan offline itu karena banyak yang hilang kalau anak-anak kita yang di SD SMP dan juga yang lebih kecil itu akan hilang karena perlu ada interaksi langsung ya ketemu dengan teman sama-sama itu juga penting memang mau gak mau ya sudah harus dicoba sekarang ini kalau saya di kampus di UGM di kampus saya sendiri di visible dan kita sudah mulai bauran ya campuran antara offline dan online memang untuk yang dosen-dosen yang muda kemudian juga tetap ada yang online itu pilihan ya memang harus dilakukan nah kalau misalnya tidak di sekolah atau di kampus ya di rumah juga orang tua harus tadi ya seperti yang disampaikan oleh Bu Si Rahayu orang tua harus menemani betul nih memantau gitu ya kalau perlu bukan hanya orang tapi orang-orang yang lebih tua misalnya paman, bibi ya dan kemudian kakak-kakak kalau punya kakak karena memang belajar bersama-sama gitu ya dan belajar sendiri itu berbeda dan kalau misalnya jadi mereka punya punya grup juga untuk ngobrol untuk buat tugas atau tadi ya mabar, main bareng gitu dibolehkan karena memang bersama-sama juga membantu secara sekitar mereka bukan akhir-akhir lagi terlupa ya dan selanjutnya pertanyaan dari Kak Hanifa Maher Deni wah sama ini namanya sama Kak Yadin pertanyaannya untuk Ibu Sri Rahayu Selamat sore Ibu Bu Ya, boleh diambil terlebih dahulu Bu ya, sudah terdengar aku bacakan ya Bu pertanyaan Bu, saat ini budaya digital kan bukan sesuatu yang baru ya Bu ya bagi masyarakat Namun memang penerapan secara masif masih menjadi suatu ketergantungan di masa pandemi Sayangnya Bu, tidak semua golongan masyarakat mampu memahami dan mengimplementasikan budaya tersebut Utamanya bagi yang masyarakat yang sudah senior nih Nah Bu, jadi bagaimana caranya Bu, selaku tenaga pendidik untuk turut serta membantu edukasi Tidak hanya bagi anak, tapi juga bagi ketuanya Wah, keren pertanyaannya, Kak Adifat Terima kasih sekali Ya, sudah saya jelaskan di depan Bahwa bahwasannya kita masuk di era 4.0 Tidak mau ya, kita itu harus Ini kan era digital Tapi juga banyak tantangan, banyak kendala Ya, di dalam pembelajaran Kami pun di lapangan juga Kalau Ini tidak, sarana perasanannya tidak ada Ini juga merupakan tantangan, tapi kami juga bisa maksimal mungkin untuk sekolah itu memfasilitasi Tapi ada, jadi yang tidak disadari ya Yang bisa meniluring ya Dan bagaimana caranya bagi guru selaku tenaga pendidik untuk turut serta membantu edukasi Tidak hanya bagi anak, juga bagi orang tua Oh iya Itu kalau di sekolah kami Bisa contohkan ya, itu kan ada iob Tantangan orang tua murid itu sepatan pak bulupan Dan disitu mengadakan muat Disitulah kami Kami sebagai pendidikan Kami sewarga ya Kalau bisa contohkan Membelikan arah-arahan yang Tentunya terkait dengan Anak, pembelajaran anak Tentang nabi, bagaimana anak itu kita bawa Dan bagaimana Goal-nya buat anak Jadi, kalau yang sudah saya lancarkan Tidak ada iob Kami melakukan secara rutin Ibu iob itu pertemuan Tapi secara Sekarang masih pandemi covid itu Apabila bisa tercapai dengan Ingan alap Tapi kan bisa itu Betul Lewat zoom ya Betul Jadi, sekolah pun tetap berkolaborasi dengan para orang tua wali murid ya Siap Terima kasih Ibu Sri Raya Terima kasih Dan terima kasih Kepada seluruh peserta Dari Sukoharjo Ini pertanyaannya luar biasa sekali Mau mengucapkan terima Kepada empat naras berhebat kita Dan Kiovinin Kita yang sudah hadir Di webinar hari ini Kita tepuk tangan yang paling beriah Untuk empat naras sumber kita Dan Kiovinin Lider kita Terima kasih Bapak Rasa Ibu Mas Ahmad Wajir Sudraja Bapak Wisdom Marta Adiputra Tantran dan Sri Rahayu Atas semua ilmu-ilmunya Dan sharingnya hari ini Luar biasa kali Mudah-mudahan ya Semua peserta yang hadir Pada hari ini Semakin positif Dan cinta Memaksimalkan Ruang digital Ingat adik-adik Bapak Ibu semua Kembali lagi Ruang digital Platform digital Media sosial itu Semua hanyalah alat Jadi jangan sampai Kita yang Dimanfaatkan oleh alat tersebut Tapi harus kita yang mengontrol Pemakaian Atau tersebut Semoga nih Kita Semakin positif dan cerdas Untuk menciptakan Generasi Bertalenta Di Indonesia Menghasilkan pendidikan Permutu Untuk seluruh generasi Yang akan Membawa kita Indonesia maju Tentunya Boleh kasih tepuk tangan Yang paling meriah Untuk peserta Wenger yang Mengasih semangat Sampai sore ini Luar biasa Terima kasih banyak Adik Bapak Ibu Semuanya Yang masih semangat Sampai sore ini Kayak diancungin Jempol banget Kayaknya juga Mau ingetin Sekali lagi Untuk adik-adik Yang mau dapat Hadiah Bapak Ibu Yang mau dapat Hadiah lagi Tentunya Yuk Ke hari ini Kita Posting Posting Keseruan kita Hari ini Dapat ilmu Apa aja Tadi kayak Dia di wawancara Sudah kasih Ditaoleh banget Di screenshot Di screen capture Ilmu yang Sudah kita dapatkan Dari para Narasumber Ngomonggo Diposting Di IG story Mention ke Dengan hashtag Makin cakep Mau mention Kayaknya juga Boleh silahkan Jangan lupa ya Itu kasih Kita kasih tau ilmu Yang kita dapatkan Karena kenapa Karena sebaik-baiknya Manusia adalah Manusia yang Paling bermaksud Untuk orang lain Jadi kita kasih tau Ilmu yang kita dapatkan Mereka sama-sama Mendapatkan pendidikan Bermutu Untuk generasi Millenial Tentunya Dan Untuk teman-teman Selamat ya Hari ini Kalian sudah Mendapatkan Certifikat Nanti bisa Di download Di link yang Sudah ada Di kolom komentar Email yang Sudah diterima Oleh teman-teman Ya Dan Kayaknya juga Mau mengucapkan Untuk Terima kasih Sekali lagi Untuk seluruh Pesan yang sudah Hadir Juga nih Untuk Download Aplikasi Ada satu Aplikasi yang Bagus banget Namanya Superkreasi Di sana Banyak banget Informasi Yang bisa kalian Dapatkan Dan juga Ketakniang Bisa kalian Ikutin Dan tentunya Gratis Baik Selesai sudah Arta kita Hari ini Sekali lagi Kayaknya ucapkan Terima kasih Hadir Terima kasih kepada Narang Sepat kita Dan key opinion Leader kita Hari ini Terima kasih banyak Kayaknya Mohon undur diri Saab jumpa Di kelas program Literasi Digital 2021 Berikutnya Salam apa Bagi Cakap Digital Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sehat semuanya Daa Daa Wabarakatuh Satis Takis Lumayan El answers Sematic Lorena viel Jukai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati